Potong-potong 8 lembar daun pandan Blender dengan 800 ml santan, ini dari 1 butir kelapa ya Blender kedua bahan sampai daun pandannya menjadi halus Saring dan buang ampasnya Lebih mudah kita tekan-tekan pakai cintong saja Rebus santan sampai mendidih ya Gunakan api kecil saja sampai diaduk terus agar santannya tidak pecah Setelah mendidih tambahkan 100 gr margarin Bisa juga ditambahkan di awal tadi Aduk-aduk lagi sebentar sampai margarinnya mencair Matikan kompornya dan dinginkan terlebih dahulu Ayat 300 gr gula halus agar tidak ada yang menggumpal Bisa memakai gula pasir yang di blender sendiri ya Tambahkan 4 butir telur ukuran sedang Aduk kedua bahan sampai tercampur rata dan gulanya menjadi larut Tambahkan 500 gr tepung terigu Saya masukkan bertahap 3 kali agar mudah mencampurnya Tepung sebelumnya sudah saya ayat terlebih dahulu ya Agar tidak ada yang menggumpal Tambahkan rebusan jus daun pandanya tadi Dimasukkan bertahap juga ya Bergantian dengan tepungnya Untuk keterangan resepnya Nanti saya sertakan di description boxnya Berada di bawah judul Berada di bawah judul Agar warnanya lebih cantik Saya tambahkan sedikit pasta pandan opsional ya Atau bisa diganti dengan 5 lembar daun suji Yang di blender dengan daun pandannya tadi Jadi tentunya lebih alami Aduk-aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata Dan adonannya menjadi licin Atau tidak ada adonannya menggumpal Tuang adonan ke dalam loyang Loyang saya memakai diameter 20 cm tinggi 7 cm Loyang sebelumnya sudah saya olesi margarin Jika khawatir adonan ada yang mengumpal Maka saat dituang ke loyang Bisa disaring Maaf ya Saat menuang di awal tadi Tidak ke video Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 10 menit Panggang adonan dengan suhu 175 Api atas bawah selama kurang lebih 50 menit Untuk pemanggangan tentunya Disesuaikan dengan karakter oven masing-masing Jika pakai oven tangkering Gunakan api sedang cenderung kecil Panggang selama kurang lebih 60 menit Bisa juga dipanggang pakai panci serba guna Caranya sama seperti oven tangkering Setelah kurang lebih 50 menit dipanggang Hasilnya sudah terlihat cantik Dinginkan terlebih dahulu Sampai benar-benar dingin Sebelum dikeluarkan dari loyangnya Ini sama sekali tidak lengket ya Jadi mudah sekali mengeluarkannya Tinggal digoyang-goyang saja Untuk loyang Ini ya hasilnya setelah dikeluarkan Dan dibalik dari loyangnya Pakai pisau yang kajam ya Saat memotong Agar hasilnya cantik Bolu kojok ini Dijamin rasanya benar-benar enak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terasa Terasa Terima kasih.